bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anakku kelas 1 seluruhnya apa kabar hari ini? semoga anak-anak beserta keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat anak-anak mari kita awali pertemuan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu membaca basmala bersama ya bismillahirrahmanirrahim terima kasih anak-anakku untuk hari ini bertemu dengan Bu Eti dalam muatan pelajaran matematika pada tema 2, subtema 1, dan 2 hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan benda serta bilangan nah, kita mulai dari penjumlahan benda terlebih dahulu untuk benda itu bisa kita lihat langsung pada bendanya, jadi mudah misalnya ada contoh seperti ini Dita memiliki kok dalam 2 kotak dan bola kasti tetapi dia belum tahu berapa jumlahnya coba kita bantu ya Dita menghitung kita bisa menuliskan dengan kalimat matematika 4 ditambah 4 ditambah 3 ditambah dengan 7 ada yang tahu jadi berapa jumlahnya 9 tepat sekali atau kita bisa menghitungnya dengan cara seperti ini 2 ditambah 7 2 dilanjutkan 3 ada 4 4 5 5 6 7 8 9 betul jumlah bola kasti Dita ada 9 kita bisa menuliskannya dalam kalimat matematika 2 ditambah 7 sama dengan 9 sampai disini sudah paham? ya? oke sekarang kita belajar tentang bentuk lain soal penjumlahan jadi tidak harus kita mengisi di paling belakang bisa jadi kita mengisi soal titik-titiknya ada di tengah atau di depan kita lihat contohnya 2 ditambah titik-titik sama dengan 4 bagaimana cara menghitungnya? kita sudah punya 2 kita mau sampai 4 berarti kurang berapa ya? 2 3 4 berarti titik-titiknya kita isi dengan angka 2 contoh berikutnya 3 ditambah titik-titik sama dengan 7 kita sudah punya 3 mau berhenti sampai 7 3 4 5 6 7 berarti jawabannya dicari kita berapa ya? berapa ya? ada 4 kemudian ada 1 ditambah titik-titik sama dengan 8 1 ditambah berapa jadi 8? 2 3 4 5 6 7 8 jawabannya di jari yaitu 7 oke selanjutnya adalah kita bisa mengisi tabel penjumlahan misalnya ada seorang anak yang memiliki 6 bola kaki lalu dia dibelikan lagi oleh ibunya 4 bola kaki berapa ya seluruh bola kaki yang dimiliki anak tersebut? anak tersebut menghitungnya dengan cara 6 bola kaki ditambah 4 6 7 8 9 10 betul berarti ada 10 bola kaki kemudian ada juga anak-anak yang menghitung banyaknya ring basket di sekolahannya kita hitung bersama coba kita bantu di kotak pertama ada berapa ring basket ya? coba dihitung betul ada 9 di kotak kedua ada berapa ya? ada 3 9 ditambah berapa? 3 9 10 11 12 berarti jawabannya di mulut kita ada berapa? 12 baik selanjutnya kita akan mengenal soal cerita apa itu soal cerita? soal cerita itu adalah soal matematika yang diawali dengan cerita sederhana nanti caranya mengerjakan bagaimana? dengan cara anak-anak menuliskan bilangan yang ada pada soal tersebut atau cerita tersebut misalnya ada contoh begini nada nada membeli kok satu set berisi 8 kemudian ia diberi oleh Mira sebanyak 2 kok berapa jumlah kok yang dimiliki nada sekarang? caranya adalah anak-anak menuliskan kok pertama yang dimiliki oleh nada berapa tadi? 8 kemudian dia diberi oleh Mira berapa? 2 berarti 8 ditulis ditambah 2 sama dengan berapa? 10 betul sekali nah ada lagi tentang kata kunci penjumlahan pada soal cerita ingat-ingat ada kata-kata tertentu dalam soal cerita yang menandakan itu adalah penjumlahan misalnya membeli kalau kita belikan tambah kalau kita memetik bertambah diberi oleh orang lain bertambah dibelikan oleh bundanya diberikan ke kita juga bertambah kemudian bertelur yang tadinya enggak ada bertambah kemudian yang terakhir adalah beranak kata-kata itu biasanya muncul pada soal cerita penjumlahan baik anak-anak untuk materi berikutnya adalah tentang pengurangan benda dan bilangannya coba anak-anak amati di layar ya baik silahkan dilihat dibaca Mira dan adik sedang bermain bersama Mira sebagai kakak memiliki 8 boneka Mira meminjamkan 3 boneka kepada adiknya kalau dipinjamkan berarti berkurang betul berapa sisa boneka Mira kita bisa menghitungnya dengan cara mencoret anak-anak pertama Mira punya berapa boneka kita tulis dulu ya 8 atau kita gambar 8 boneka lalu dipinjamkan kepada adiknya 3 berarti dikurangi 3 dipinjamkan itu dikurangi 3 8 dikurangi 3 hasilnya berapa gambarnya ada 8 di corak 3 1 2 3 hasilnya sama dengan berapa betul 5 boneka jadi sisa boneka Mira ada 5 selanjutnya ada kata kunci dalam soal cerita pengurangan kata kunci yang biasa digunakan dalam soal cerita pengurangan adalah diberikan kepada orang lain pecah mati misalkan peliharaan ikan mati kan mengurangi rusak dimakan terbang misalkan burung yang hingga terbang 5 oke lalu kata hilang dan masih banyak kata kunci yang lainnya oke sekarang kita akan belajar cara mengurangkan bilangan misalnya bu guru memiliki 7 kelereng diberikan kepada anaknya sebanyak 4 berapa sisanya? kalau bilangannya kurang dari 10 bisa menggunakan jari tangan kita misalkan 7 dikurangi 4 tinggal kita lipat saja 1, 2, 3, 4 oh sisanya tinggal 3 kalau 10 dikurangi 3 ada 10 dilipat 3 1, 2, 3 sisanya adalah 7 jika angkanya lebih dari 10 kita bisa menggunakan mulut dan jari kita misalnya 12 dikurangi 8 kita mulai dari angka yang tengah yaitu 8 stopnya adalah angka 12 8 di mulut ya 9 10 11 12 berarti jawabannya di jari kita 12 dikurangi 8 hasilnya berapa? 4 betul contoh lain 15 dikurangi 9 kita mulai 9 stop di angka 15 9 10 11 12 13 14 15 berarti jawabannya ada berapa? 6 betul dan seterusnya jadi ingat jika bilangannya lebih dari 10 kita bisa menggunakan mulut dan jari tangan kita jawabannya ada di jari kita mulai angka kecil stop di angka besar jawaban di jari tangan kita begitu baik anak-anakku untuk pembelajaran matematika hari ini anak-anak bisa mencoba soal-soal yang ada di buku 1B halaman 29 halaman 65 dan halaman 70 nanti caranya hampir sama dengan yang sudah dicontohkan pada video ini anak-anakku selamat mencoba jangan lupa selalu diawali dengan doa ketika mengerjakan apapun jaga kesehatan semoga Allah melindungi kita semuanya suatu saat nanti jika sudah keadaan membaik kita bisa bertemu secara langsung di sekolah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati